Hai welcome back to my youtube channel bersama saya Amel Queen Sofia di yuk berbagi tips disini Bunda kakak dan adik saya mempunyai resep yang menarik untuk dibuat yaitu bitterballen terdengar seperti bahasa Belanda ya ya memang betul bitterballen sebetulnya cemilan atau kuliner dari negeri Belanda biasanya bitterballen ini terbuat dari daging sapi cincang atau daging udang yang kemudian dibalur dengan tepul roti lalu digorek bagaimana penasaran ingin tahu bagaimana cara membuatnya ikuti videonya sampai habis dan jangan lupa di like share komen dan tentu saja di subscribe Selamat menonton Hai Bunda kakak dan adik inilah bahan-bahan untuk membuat bitterballen sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bunda Yeni Apriyani yang telah mengirimkan resep ini nah katanya makanan ini merupakan salah satu cemilan favorit di keluarga Bunda Yeni nah mari kita saksikan apa saja sih bahan-bahannya yang pertama ada seperempat kilogram daging sapi cincang bahan yang kedua ada tepung terigu seperempat kilogram tepung terigu saya pilih dari segitiga biru bahan yang ketiga ada tepung roti sebanyak 200 gram saya pilih ini yang dari sasa boleh merek apa saja kemudian yang ketiga saya punya susu cair sebanyak 250 ml yang rasanya plain nah ada kemasan yang sudah jadi ya ini 250 ml kemudian bahan selanjutnya ada bawang bombay saya cincang agak kasar satu butir saja kemudian juga satu siung bawang putih ya saya cincang halus disatukan saja kemudian satu butir telur ya nanti sebagai apa namanya bahan pencelup ya kemudian saya punya 125 gram margarin nah ini adalah kezu mozzarella yang saya potong-potong berbentuk dadu ini akan nanti menjadi isian nah ini adalah bahan-bahan utamanya mari kita saksikan bagaimana cara membuatnya nah pertama-tama nyalakan kompor dan panaskan wajannya nah kita lumerkan terlebih dahulu margarinnya kemudian kita tumis bawang bombay dan bawang bawang putih yang tadi tumis sampai harum kemudian masukkan daging cincang kita tumis bersama dengan bawang aduk-aduk tunggu berapa menit sampai dagingnya matang ya selamat menikmati selamat menikmati nah jangan lupa bunda untuk memberikan penyedap yaitu gula garam penyedap dan kemudian juga merica bubuk kemudian tes rasa sesuai dengan selera saja selamat menikmati setelah memberikan bumbu-bumbu penyedap kita masukkan susu cairnya aduk selanjutnya masukkan tepung terigu nah ketika memasukkan tepung terigu cepat diaduk ya karena sebentar lagi ini akan cepat mengental selamat menikmati kemudian selamat menikmati 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 nah inilah hasilnya semua adonan sudah dibentuk seperti bola-bola dan semua sudah ditaburi oleh tepung roti hasilnya lumayan banyak selamat menikmati 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 nah bunda inilah hasil Rasanya enak, crispy di luar dan lembut di dalam Nah, sekian video dari saya Nantikan video selanjutnya Jangan lupa di like, share, komen, dan di subscribe Sampai jumpa Terima kasih telah menonton